Halo jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Nah teman-teman kali ini saya akan berbagi informasi atau pengalaman Cara menanam bawang merah menggunakan karung bekas Nah seperti bawang merah yang saya tanam menggunakan karung bekas ini Usianya saat ini kurang lebih 10 hari setelah saya tanam teman-teman Saya pergunakan karung bekas seperti ini Sudah tumbuh subur Nah seperti ini penampakannya Bisa kita pergunakan lahan sempit menanam bawang merah di karung Contohnya seperti ini Lahan sempit tanpa harus di lahan yang luas Nah sebagian sudah saya tanam juga di tanah langsung seperti ini teman-teman Nah ini baru 3 hari setelah saya tanam Nah bawang merah di tanah langsung saya tanam Nah ini sampai ke sana teman-teman Jadi yang tidak mempunyai lahan luas bisa juga kita tanam menggunakan karung bekas seperti ini Nah bawang merah Kita tanam di karung bekas yang tidak terpakai Bisa kita lakukan di pekarangan rumah Dan kali ini saya akan berbagi cara Nah untuk karung teman-teman Nah seperti ini contohnya ini adalah ukuran 10 10 kg bisa menghasilkan 5 sampai 6 6 batang bawang Dan ini yang ukuran 20 ini 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ukuran 20 kg Kalau yang seperti ini yang 50 Bisa nanti kita buat menjadi 9 lubang Jadi untuk posisi karung Usahakan kita rebahkan Jangan kita buat berdiri Artinya jika kita rebahkan seperti ini Atau kita tidurkan bisa menghasilkan 8 sampai 9 lubang Atau 9 batang tanaman bawang yang akan kita tanam Tapi jika kita berdirikan paling banyak 3 3 batang bawang Jadi cara saya menanam bawang merah menggunakan karung bekas Yang pertama-tama adalah kita sediakan karung bekas Seperti ini teman-teman Bisa yang isi 10, 20, 30, sampai 50 kg Artinya jika karungnya semakin besar Maka bawang merah yang akan kita tanam akan semakin banyak Nah teman-teman seperti ini Selanjutnya kita isi menggunakan Tanah campuran dari pupuk kandang Seperti kotoran ayam Sapi maupun kambing Nah seperti ini teman-teman Lanjut kita isi Nah untuk posisi karung Usahakan kita rebahkan seperti ini teman-teman Jangan kita berdirikan atau tegakkan Jika kita tegakkan paling menghasilkan 2 sampai 3 batang bawang merah yang akan kita tanam Tapi kalau seperti ini Bisa menghasilkan 8 sampai 9 Nah saya contohkan cara melubangin teman-teman Setelah kita rebahkan Karung telah kita isi tanah sama campuran pupuk kandang Lanjut kita ambil gunting Nah gunting teman-teman Sama Botol bekas seperti ini untuk Melubangin Nah seperti ini Kita buat lubang seperti ini Tinggal kita tekan Kita buat lubang Sebesar Terima kasih telah menonton Nah seperti ini Contohnya Nah ini teman-teman Lanjut kita buat lagi Terima kasih telah menonton Nah hasilnya seperti ini Setelah kita buat lubang Dimana karung ini adalah Yang isi 50 kg Bisa menghasilkan 9 lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bisa juga kita buat satu lagi disini teman-teman Tapi cukup 9 lubang aja Nah lanjut Setelah sudah kita buat lubang Bisa kita siram Teman-teman Secukupnya aja seperti ini Lubang yang telah kita buat Oke Nah setelah kita siram Langsung kita tanam Dengan bibit bawang yang telah kita sediakan Nah seperti ini tinggal kita cucukkan aja Nah seperti ini Usahakan bawang Tanpa atau kelihatan separoh Artinya separoh lagi Masuk ke dalam tanah Nah seperti ini teman-teman Kita masukkan Nah seperti ini Separoh Masuk ke dalam tanah Nah itu caranya menanam bawang merah Jangan sampai Jangan sampai ini masuk Atau ditutupin tanah Harus tampak atau harus kelihatan separoh Seperti ini Tinggal kita cucukkan aja Seperti ini Nah begini caranya menanam bawang merah Nah teman-teman Nah contohnya Bawang merah yang saya tanam ini Nah ini seperti ini Kelihatan bawang merahnya Walaupun sudah menghasilkan daun Nah ini untuk Karung 20 kg ini Menghasilkan 6 6 saya buat Tapi menghasilkan renggang ini Jaraknya 1 jengkal Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah untuk umurnya 10 hari Setelah saya tanam ini Bawang merah ini Nah penampakannya teman-teman Ini 6 juga 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan ini 5 Yang ini 10 kg Bisa kita buat Atau kita tanam bawang merah 5 batang Jadi artinya kita rebahkan Seperti ini teman-teman Jika kita menanam di karung bekas Kita rebahkan atau tidurkan Jangan tegak atau berdiri Jika tegak Atau berdiri posisi karungnya Maka Bawang merah yang akan kita tanam Akan semakin sedikit Jadi langkah bagusnya Direbahkan Nah ini teman-teman Bawang merah Bisa kita budidayakan Lahan sempit Seperti Di pekarangan rumah Menggunakan karung bekas Dan ini yang sudah saya tanam Dan ini yang sudah saya tanam di tanah langsung Yang bersih Untuk posisi pinggiran danautoba Lokasinya Nah teman-teman Walau lahannya mereng Tapi kualitas tanahnya mantap Bisa kita siram Walaupun kemarau bisa kita siram Ini selangnya teman-teman Selang kita membuatkan air pebumi Itu jahe Jahe putih Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen Dan subscribe Ternaman tomat Berbunga